Geger, babak baru isu dugaan persingkuhan Aziza Salsa diduga dengan Salim Noderer, kini berujung di ranah hukum. Hal itu pun terungkap dari foto yang beredar di internet. Lantas benarkah Aziza memang telah melaporkan akun-akun penyebar hoax dan dugaan fitnah terhadap Aziza dan juga Salim. Di sisi lain, seperti apa pula Nikita Mirzani ketika menanggapi isu miring dan dugaan persingkuhan Aziza dengan Salim yang kini dinilainya telah membuat gaduh jagat maya. Seperti apa pula Nikita Mirzani menilai postingan Rahel V-nya soal pengakuannya diberitahu Pratama Arhan soal dugaan persingkuhan Aziza diduga dengan Salim. Benarkah Nikita Mirzani juga akan melaporkan Rahel V-nya ke pihak kepolisian? Seperti apa pula praktisi hukum ketika menilai kabar bahwa Aziza telah membuat laporan polisi tersebut? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton! Aksi Rahel V-nya mengungkap isu dugaan persingkuhan yang terjadi antara Aziza Salsa dengan Salim Noderan. Kian membuat jagat maya menjadi geger. Haha, aku tuh dikasih tau sama lakinya. Si Arhan nelfonin aku semalam, mana mungkin aku jualan pake gimmick gini. Demi Allah, dia duluan yang tau. Kasian banget Arhan. Posting Rahel V-nya yang menyedot perhatian netizen di Jagat Maya hingga ramai ditanggapi netizen. Kabar tersebut membuat gaduh Jagat Maya hingga membuat gerak beberapa pihak yang namanya terseret diantaranya adalah Aziza. Hal itu pun terlihat dari langkah hukum yang dilakukan pihak Aziza. Kini beredar di internet, foto diduga kuasa hukum Aziza memegang surat laporan di Selatsar Bareskrim Mabespori yang melaporkan akun-akun penyebar hoaks ke Bareskrim Mabespori. Dari surat bukti laporan polisi yang ditunjuk oleh pihak Aziza tersebut telah diterima SPKT Bareskrim Mabespori dengan nama pelapor adalah Nurul Aziza Rosyade alias Aziza Salsa dan sudah diterima Bareskrim Mabespori pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini belum ada statement langsung dari Aziza ataupun Arhan melalui akun sosial media mereka terkait dugaan adanya surat laporan yang sudah ada di tangan kuasa hukumnya tersebut. Sebelumnya Nikita Mirzani juga sempat menyinggung soal berita miring yang menerpa biduk rumah tangga Aziza dengan Pratama Arhan yang dipicu oleh postingan Rahel V-nya sebelumnya bahwa ia ditelepon Arhan yang mengabarkan bahwa Aziza berselingkuh dengan Salim Nauderar. Menanggapi isu miring tersebut Nikita Mirzani mengaku jika hal tersebut menimpannya maka Nikita Mirzani akan mengambil langkah untuk membuat laporan polisi atas orang-orang yang menyebarkan fitnah ataupun hoax di sosial media sampai pihak tersebut dijerat dengan hukuman penjara. Apalagi sampai timbul bullying yang tidak terkendali seperti saat ini. Tapi serius ya, ini 8 ribu yang nonton. Gue kalau jadi Ziza atau gue jadi orang tuanya Ziza, sumpah gue laporin satu-satu tuh orang-orang sampai di penjara. Karena mengiring opini jatuhnya fitnah sampai akhirnya pembulian membabi buta itu nggak baik. Karena yang kalian omongin itu semuanya nggak bener. Gue udah lihat videonya yang bertiga-bertiga katanya. Nggak ada itu bukan mereka. Kalian tuh kacau. Asli. Gue sih gue laporin sih. Mudah-mudahan deh. Ini video gue ada yang rekam biar orang tuanya Ziza nonton. Laporin tuh orang-orang itu tuh. Sampai orang di fitnah apa segala macem. Sinting memang orang Indonesia ini. Kan udah gue bilang video yang kata kalian itu bukan mereka. Kalian nggak cok. Kalian tuh demen banget ngebully orang bingung gue. Ini gue aja dibully gara-gara gue ngomong apa yang gue tau. Video yang lain yang kalian lihat itu. Itu video lama. Video lama. Lama sekali. Mudah-mudahan orangnya dilaporin dan ketangkep. Udah itu aja. Lagi itu biasa aja lagi. Bukan video yang gimana-gimana. Bukan kayak video-video yang udah pernah kesebar dulu-dulu sama... Peran-peran lain. Itu video biasa aja lagi. Heboh banget. Menurut Nikita Mirzani, isu dugaan persingkuhan Aziza dengan Salim dan beberapa isu miring lainnya adalah kabar hoax belakang. Apalagi menurut Nikita, status Railway-nya dengan Salim pun ketika itu masih berpacaran. Sehingga Nikita Mirzani juga menilai tidak ada persingkuhan karena status mereka pun bukanlah menikah. Apalagi yang memunculkan isu miring seperti ini diduga bermula dari postingan Rahel V-nya. Karena itu, menurut Nikita Mirzani juga harus dilaporkan ke pihak kepolisian yang dinilainya sudah membuat gaduh. Kegaduhan yang terjadi, menurut Nikita sangat kontras dengan kondisi rumah tangga Aziza dengan arhan kini yang menurutnya masih baik-baik saja. Gua belahin Aziza gara-gara botol ketama bapaknya. Gak ada urusan. Kalau tuh anak bikin-bikin kasus juga, pasti gua ikut-ikutan. Tapi kan dia gak salah, terus mau gimana? Nikita, gala Aziza takut sama bapaknya ya. Urusannya apa sama bapaknya? At least Rachel ngomong ada buktinya mana? Mana buktinya? Kalau Nikita, Rahel bilang, arhan telepon. Rahel, Halo, Rahel, Halo. Halo dia. Tapi Rachel dirapain gak bakal dipenjara, duitnya banyak. Janda kaya raya. Lu serumah sama Rahel. Tahu dia janda kaya raya. Serumah lu. Serumah. Arhan aja baik-baik aja kok sama si Zizah kok kalian yang puyong, kalian yang gak bisa tidur, kalian yang kepikiran. Kan aneh ya warga Indonesia ini. Yang punya masalah siapa yang gak bisa tidur kalian gitu. Gak ngerti gue. Pergi liburan deh. Liburan. Kecil. Amasya. Langkah Azizah yang pada akhirnya membuat laporan polisi atas akun-akun penyebar isu miring dugaan persingkuhan dirinya dengan saling. Hingga isu-isu miring lainnya yang ia banta kebenarannya menurut pandangan praktisi hukum langkah pihak Azizah tersebut dinilai sudahlah tepat. Menurut praktisi hukum, pelaku penyebar berita hoax tersebut bisa dijerat pasal berlapis. Langkah hukum tersebut merupakan hak Azizah yang merasa dirinya tercemar. Inilah analisa praktisi hukum terkait kasus Azizah yang belakangan ini kian viral. Menanggapi video viral soal Zizah istri Pratama Arhan yang didugaan selingkuh. Jadi apa namanya pasal yang dia bisa laporkan ke akun-akun gosip itu itu adalah pasal 3.10 jumto pasal 3.11 KUHP jumto pasal 27 ayat 3 jumto pasal 45 ayat 1 undang-undang ITE dengan ancaman maksimum 5 tahun. Kita kalau melihat akun-akun yang tukang gosip itu yang menyebabkan kerugian dari Zizah ya sama Pratama Arhan yang menyebabkan mereka itu bisa ada gangguan apa namanya hubungan suami istrinya itu bisa dilaporkan ke kepolisian. Jadi jangan ragu-ragu kalau memang ada yang menurutkan langsung laporkan saja. Ya saya berharap korban ini langsung bisa melaporkan ke baris krim ke baris saibat karena kenapa? Yang dilakukan oleh akun-akun yang saya kategorikan ini sangat mengganggu itu karena dia meneparkan fitnah dan merusak rumah tangga orang jadi jangan dibiarkan dia harus ada efek jerah sehingga tidak ada lagi akun-akun yang iseng terhadap rumah tangga seseorang. Mengejutkan langkah Azizah Salsa lewat kuasa hukumnya yang telah melaporkan penyebar hoax tentang isu dugan persingkuhan dirinya dengan saling. Lantas seperti apa pula Eli Sugigi ketika menanggapi isu dugan persingkuhan tersebut dimana terungkap pula bahwa dirinya pernah menjadi korban persingkuhan dan juga korban KDRT. Teruntuk subscribers Intensi Investigasi terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini hingga kini Intensi Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intensi Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Selamat untuk Intensi Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all best! Isu dugan persingkuhan dalam rumah tangga Aziza dan Pratama Arhan mendapat sorotan dari Eli Sugigi. Menurut Eli Sugigi, jika memang isu tersebut benar adanya, maka tugas kita mendoakan rumah tangga mereka agar diberikan yang terbaik. Namun, jika isu tersebut tidak benar adanya, berarti Aziza meminta pertanggung jawaban munculnya isu tersebut terhadap orang yang menyebarkannya. yang tahu hanya dirinya, yang tahu hanya dia dan Tuhan dan Allah yang tahu. Kita manusia sebenarnya cuma komentar doang sih ya. Kan komentar aku benar. Kalau memang dia emang tidak jujur, urusan dia sama Allah. Tapi kalau emang dia melakukan dia tidak melakukan itu kan urusan dia sama kita doain aja sama suaminya emang Arhan baik-baik aja. saya doain emang tulisan saya tepo tulisan saya tepo kan. Jadi orang yang agak mengerti tapi kan saya enggak hujat si siapa namanya Aziza enggak hujat juga si Arhan tapi di bawahnya banyak dong yang ngebera si Arhan kan apa namanya main tim-timan ada yang tim Aziza timnya ini aku enggak ikut beras siapa-siapa cuman disini aku cuman sebenarnya enggak boleh ikut campur itu urusan mereka berdua urusan dia sama Allah urusan dia sama Tuhan urusan dia sama keluarganya tapi kalau dia itu benar kalau dia enggak benar kalau dia benar ya misalkan udah itu urusan dia tapi kalau dia bohong urusannya sama Tuhan benar kan tapi kok napa orang pada jahat sama aku pada ada satu ada yang belain satu juga ada yang julitin satu juga ada yang berapa orang ada yang belain tapi aku mau cuet aja sih dan aku dalam komentar emang aku siapa dalam komentar itu kan hak aku Mbak Yuli itu kan hak aku untuk komentar untuk apa namanya aku mau komentar begini aku mau komentar begitu itu hak aku itu hak aku yang beli pulsa gue yang punya IG gue yang punya handphone gue kenapa manusia gue darang komen gitu kan gitu aja sih Eli Sugigi turut berkomentar pada postingan soal isu dugan persingkuhan di sosial media karena dirinya juga sempat menjadi korban persingkuhan di masa lalu karena itu ia pun ikut bersimpati dengan pihak yang menjadi korban jika ada kasus dugaan persingkuhan di kalangan para artis secara mengejutkan Eli pun mengaku tidak hanya menjadi korban perselingkuhan tapi juga pernah menjadi korban KDRT selama menjalani rumah tangga di masa lalu dengan berondok ya kan aku korban korban persingkuhan aku korban KDRT juga ya gak menipar aku mah 12 tahun rumah tangga selalu di KDRT jadi dari hamil itu bikin kuat aku dan orang-orang dulu kan aku belum ada Instagram belum ada Twitter belum ada ini jadi dan aku juga belum jadi artis dulu kan belum jadi terkenal terkenal kayak gini coba kalau sekarang misalkan aku udah terkenal mungkin juga ada yang bela ya gak ada yang videoin tapi hebat loh Arhan tetap bertahankan istrinya gitu kan saya support dia saya suka sama dia itu laki-laki tapi laki-laki sekarang banyak tombol ke tombol Arhan katanya kan ya banyak tombol ke Arhan jadi gini saya bilang kalau misalkan masih cinta pertahankan Aziza nurut kata suami kemana-mana ajak berdua lebih tebal lagi imannya aja dijaga imannya dan untuk Aziza kamu udah punya suami surganya suami juga ada surganya istri ada di suami ya sama juga dong laki-laki juga ada di istri jadi saling membantu saling menjaga saling jujur itu aja mengejutkan aksi Eli Sugigi yang menyoroti kasus isu dugaan persingkuhan yang menimpa Aziza dengan salim sementara itu seperti apa pula psikolog dan seksolog menjelaskan cara mencegah persingkuhan dalam rumah tangga teruntuk subscribers Intensi Investigasi terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini hingga kini Intensi Investigasi telah berusia 5 tahun saksikan terus Intensi Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan komen terima kasih selamat untuk Intensi Investigasi 3 juta 3 juta subscriber luar biasa sekali 3 juta ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa mengajarkan sesuatu yang memang baik menelisik penyebab terjadinya persingkuhan psikolog sekaligus seksolog klinis mengungkapkan cara mencegah persingkuhan dalam rumah tangga menurut psikolog persingkuhan bisa dicegah dengan beberapa cara termasuk memperkuat komunikasi antara suami dan istri psikolog pun juga menghimbau agar sejak awal setiap pasangan saling mengkomunikasikan apa keinginannya kepada pasangannya dan mencari tahu apa keinginan pasangannya soal urusan intim sehingga ia pun tidak tergoda untuk mengeksplorasi hal-hal baru dengan orang lain melainkan dengan pasangannya sendiri jadi hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir godaan untuk melakukan persingkuhan kalau ada pasangan yang begitu dia kurang puas dia langsung berhubungan seks dengan orang lain kalau dia enggak puas sama pasangannya tapi juga banyak banget persingkuhan itu terjadi padahal secara seksual dia puas secara keintiman dia juga oke tapi karena dia pengen punya rasa lain aja di dalam sebuah hubungan nah kadang-kadang keinginan kita itu untuk mencoba banyak hal baru itu yang kadang-kadang membuat kita tuh jadi tergoda lah gitu untuk bisa melakukan perselingkuhan jadi perselingkuhan itu terjadi bukan karena kesalahan pasangan itu adalah pilihan buruk dari si individu yang berselingkuh selingkuh itu kalau baru terjadi sekali kita benar-benar kita cari tahu sumber masalahnya apa apa yang membuat kamu tergoda gitu ya apa yang bisa membuat kamu tidak selingkuh lagi apa yang mendorong kamu ke sana kalau itu bisa ditemukan sejak awal-awal biasanya aman ya biasanya aman tapi yang susah adalah orang-orang yang dinayil kalau habis selingkuh aduh saya gak pernah ngeliat ada orang yang misalnya ada laki-laki yang sukses terus gak berselingkuh cari pembenaran ah gak apa-apa kok ada banyak perempuan yang selingkuh habis itu juga oke lagi nah gini kalau si si pelaku perselingkuhan ini mencari pembenaran terus atas perilakunya saya hampir pasti dia tidak akan berubah Pemirsa Intense Investigasi jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan komen tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun ini